bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa kuari pada siang hari ini hari kamis tanggal 19 November 2020 pada pertemuan kali ini untuk kelas SKP 19-2 kita masuk pada pertemuan yang ke 10 untuk minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan UTS bagi kelas SKP 19-2 bagi yang belum bisa mengikuti ataupun yang belum mengumpulkan tugas-tugas di kelas SKP 19-2 untuk segera dikumpulkan baiklah untuk siang hari ini saya akan membahas tentang praktikum untuk pengantar bahasa kuari langsung saja kita masuk pada materi untuk siang hari ini oke disini untuk praktikum pengantar kuari nanti sampai dengan ujian air semester itu berarti intinya berisi tentang praktikum atau latihan-latihan ya jadi intinya harus praktek mungkin kalau pada pertemuan sebelumnya itu saya lebih mengarahkan kepada teoritisnya nah untuk yang setelah UTS ini saya lebih menguatkan kepada prakteknya harapannya semua memiliki sarana-prasarana yang mendukung untuk bisa mengikuti praktikum perkuliahan pengantar bahasa kuari nah kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan disini yang pertama pastikan Anda sudah mempunyai database jadi di dalam komputer yang Anda pergunakan itu sudah ada database-nya contohnya adalah Microsoft Access nah saya kira untuk akses ini cukup mudah karena termasuk sifatnya familiar umum sekali dan dia biasanya menjadi satu dengan office ya jadi pakepan dengan windows disini nah kemudian disini untuk versinya pun bebas tidak masalah ya jadi nanti yang penting ketika membuat Anda perhatikan beberapa hal atau aturan yang membuat bagaimana file hasil database itu ini bisa dipergunakan meskipun versi aksesnya berbeda-beda sesuai dengan windowsnya yang kedua membuat data source name dengan fasilitas ODPC pada windows jadi disini nanti ada aplikasi yang namanya ODPC ini support dengan windows ya nanti akan saya share baik di classroom ataupun di WA group nah nanti dari aplikasi itu bisa Anda install diaktifkan sendiri pada komputer yang Anda punya di rumah yang nanti digunakan untuk membuat data source name kemudian yang ketiga untuk yang dicontohkan disini menggunakan format akses 2000 nah jadi yang saya contohkan disini ini formatnya ya versinya itu yang ini nah bagaimana kalau yang versi lebih tinggi misalkan nanti dilihat saja ada cara untuk mengatur supaya bisa sama dengan yang dicontohkan baiklah untuk selanjutnya akan ditunjukkan cara menggunakan ODPC query tools nah disini yang pertama adalah membuka Microsoft akses terlebih dahulu jadi langkah pertamanya dibuka dulu aksesnya setelah itu pilih blank desktop database ya disini ada pilihan seperti ini disini kan diakses itu kan ada yang recent dan ada yang older nah untuk recent ini adalah yang aktif saat ini yang sudah baru dibuat hari ini ya yang ada sedangkan yang older itu yang dibuat pernah kemarin-kemarin nah sekarang kita membuat baru silahkan pilih blank desktop database dulu kalau sudah nanti ketikan disini namanya ya buat database baru pilih atau gunakan format akses 2000 nah sebelum Anda tentukan create disini tombol untuk pembuatan database pastikan dipilih dulu untuk tempat pembuatan atau tempat penyimpanan file aksesnya nah caranya nanti akan muncul seperti ini diketik namanya misalkan tadi latihan 1 maka pada save as type ya pada tipe penyimpanannya dipilih microsoft access database 2000 format perhatikan ini ya nah nanti kalau sudah dipilih ini silahkan klik ok baru nanti akan muncul seperti ini jadi pastikan ketika Anda masuk blank desktop database memberi nama itu pada saat save as type nya dipilih yang tipenya microsoft access database atau 2000 format baru klik ok nanti kalau sudah masuk disini silahkan klik create ya hanya membuat database nya saja ya tidak membuat tabelnya nah kemudian langkah yang kedua kita menyiapkan file odbc query nya nanti ini di share silahkan Anda copy dulu karena dalam bentuk zip di ekstrak dulu ya nanti hasil tampilannya itu bentuk ekstrak nya kan ini ya yang odbc query tool binaries only nah nanti hasilnya ketika di ekstrak itu ada odbc gry ada odbc gry ini ya nah silahkan Anda cari yang tipenya application yang tipenya application disini nah kemudian tampilan dari odbc query nanti kalau sudah dijalankan aplikasi tadi akan muncul seperti ini ya jadi paling atas ini adalah nama tipenya kemudian ada menu bar file edit view sampai dengan help kemudian ada menu toolbar ada connect disconnect open script save script toggle output copy selected copy all help dan lain-lain yang sebelah kiri itu ada database schema nah database schema nya nanti seperti windows explorer jadi menunjukkan seperti ada pohon directory nya isi-isinya apa saja kalau sudah ada isinya kalau sudah terkoneksi berhubung ini belum terkoneksi maka tidak akan muncul untuk database schema ini kemudian yang berikutnya ada enter SQL query nah disinilah nanti tempat kita untuk memasukkan perintah-perintah query nya nah perintah-perintah query ini nanti prosesnya di blok kalau sudah Anda klik run SQL memang disini ada run script kalau run script itu berarti kita sudah masuk program tapi karena kita baru belajar dasar untuk awal untuk pengantar maka memilihnya adalah yang run SQL dulu jangan lupa di blok nah kemudian disini juga ada tab 1 tab 2 tab 3 4 dan seterusnya setiap tab ini bisa kita isi dengan berbagai macam perintah query sesuai dengan yang kita inginkan atau kita butuhkan jadi kesimpulannya dalam satu file query yang kita bikin ini bisa menampung beberapa tab yang isinya adalah beberapa latihan jadi bisa saja Anda memiliki satu perintah SQL tapi isinya ada latih 1 ada latih 2 ada latih 3 dan seterusnya dimana latih 1 itu mungkin di dalamnya ada perintah lagi yang berbeda-beda dengan latih yang kedua ketiga dan seterusnya nah kemudian di bagian yang bawah ini ada query result menunjukkan hasil dari query kalau sudah berhasil ketika kita block kemudian kita run nanti kalau berhasil disini akan muncul query successful seperti itu kalau error disini juga akan muncul keterangan error ya jadi untuk memastikan bahwa perintah yang Anda masukkan itu benar atau salah tinggal melihat pada keterangan yang ada di bagian bawah ini jika memang masih ada error maka tidak akan bisa ditampilkan resultnya atau hasilnya tapi jika sudah berhasil maka nanti bisa ditampilkan hasilnya cara untuk menampilkan hasilnya juga tetap menggunakan perintah query yaitu perintah selek masih ingat ya untuk penggunaan perintah selek disini sebagai contoh selek bintang from uji coba titik kuma nanti kalau kita block kemudian kita klik run sql maka akan muncul query result seperti ini nah ini adalah tampilan odbc query berikutnya setelah kita membuat database kemudian mengaktifkan odbc langkah selanjutnya melakukan koneksi nah bagaimana cara untuk melakukan koneksi disini yang pertama ya ini pastikan drivernya adalah ini bintang titik mdb tadi kita kan sudah membuat versi 2000 ya ini ada db 2000 titik mdb nah kemudian ini untuk drivernya sudah biasanya letaknya di paling atas ini yang ada tanda listnya ya kita klik nanti kemudian yang kedua enter a name for this connection anda harus memberikan nama untuk koneksinya untuk nama ini bebas boleh pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris atau yang lain pastikan nama yang mudah untuk diketik nama yang mudah untuk digunakan sehingga tidak mudah lupa juga misalnya ini diberi contoh namanya koneksi nanti kalau sudah klik tombol save as new connection begitu kita klik nama yang ada disini nanti akan masuk ke dalam save connection disini jadi intinya window atau kotak dialog ini untuk membuat koneksi dan koneksinya pun bisa banyak jadi nanti save connection itu bisa saja ada koneksi satu koneksi dua koneksi tiga dan seterusnya tergantung apakah kita menggunakan nama koneksi yang sama untuk latihan yang berbeda bedanya disini kalau misalkan latih satu menggunakan koneksi satu latih dua mungkin menggunakan koneksi dua dan seterusnya itu berarti nanti nama bisa banyak gitu ya nah kemudian setelah semuanya ada setelah tersimpan disini langkah berikutnya selalu tes tes connection string kita cek dulu di tes ya disini kalau sudah di klik maka nanti pastikan isi dari mesin tes connection itu adalah seperti ini sukses kemudian ada tulisan odbc connection successful established berarti ini sudah siap untuk melakukan koneksi dan koneksinya pun juga berhasil nah tetapi kalau error belum bisa kita lakukan perulangan lagi sampai betul-betul muncul pesan sukses seperti ini gitu ya kalau sudah klik ok kemudian langkah berikutnya karena kita sudah membuat koneksi kita kembali ke window odbc tadi nah disini silahkan anda klik tombol connect maka nanti akan muncul connected as admin to unnamed connection nah database kemanya baru muncul jadi yang perlu diingat-ingat jika sampai database kema ini belum muncul berarti proses koneksi itu belum berhasil masih ada kendala di koneksinya nah untuk checking koneksinya bisa jadi ketika anda tadi membuat database tidak dalam versi yang 2000 tadi jadi langsung ACCDB seperti itu bukan MDB nah makanya nanti diset dulu harus betul untuk database baru nanti lakukan proses koneksi dengan benar baiklah contoh berikutnya membuat database dengan nama jajar MD1 ini sebagai contoh saya bikin database kemudian klik ok nah setelah sukses melakukan koneksi kita isi dengan perintah query mengisi perintah query di bagian yang sudah saya sebutkan tadi disini anda mengetik perintahnya disini jangan lupa setiap selesai di blok perintahnya kemudian klik tombol run SQL kalau masih ada keterangan error di bagian bawah berarti masih terjadi kesalahan nah kesalahan itu bisa saja terjadi karena salah mengetik kemudian salah menggunakan sintak atau mungkin salah menggunakan perintah nah itu bisa saja terjadi nah ini yang harus kita lihat dulu setelah sukses melakukan koneksi mulai kita isi dengan perintah query membuat tabel baru sintaknya adalah create table diikuti nama tabel build 1 tipe size koma build 2 tipe size koma dan seterusnya jangan lupa kurung tutup nah nanti kalau kita buat dalam perintah query menjadi seperti ini misal ada pertanyaan ketika akan menuliskan perintah apakah menggunakan caps lock atau huruf besar semua atau huruf kecil nah biasakan kalau untuk pembuatan perintah menggunakan huruf besar ya sehingga nanti build-fitnya bisa dibuat kombinasi seperti ini nah ini adalah contoh untuk membuat tabel nah implementasinya dalam jajal ng1 ini seperti ini create tabel barang koma kode barang car dalam kurung 5 koma nama barang car dalam kurung 25 koma barga integer kurung putuk titik koma ya langsung saja dari mulai create sampai titik koma ini kita block kemudian klik tombol run sql nanti kalau muncul query success berarti itu sudah membuat tabel baru nah berikutnya kita mulai memasukkan data karena pembuatan tabel sudah selesai menambah data baru disini menggunakan perintah insert insert itu nama tabel dalam kurung build 1 koma 2 koma dan seterusnya values dalam kurung nilai 1 nilai 2 dan seterusnya nah ini bisa juga menggunakan model yang lain yaitu insert into nama tabel values dalam kurung nilai 1 nilai 2 dan seterusnya contoh insert into karyawan ini adalah nama tabel dalam kurung nama pekerjaan gaji mkerja berarti nama build dimasukkan dan diketik ulang nah biasanya disini ini rawan kesalahan karena kadang-kadang tidak teliti antara yang Anda buat di kary table atas tadi dengan yang akan diisikan disini nah berikutnya ini mengisikan rekodnya kalau teks itu diartik oleh tanda petik ya kalau angka langsung saja tidak ada tanda petiknya atau menggunakan model yang kedua kalau model yang kedua saya kira lebih simple karena Anda tidak perlu menuliskan nama fieldnya cukup nama tabelnya saja insert into karyawan values dalam kurung ya ini kemudian koma berikutnya koma angka ya jadi ini yang perlu diperhatikan gunakan saja yang simple tidak terlalu panjang perintahnya sehingga ketika akan dilakukan koreksi juga tidak menyusahkan seperti itu nah disini yang perlu diperhatikan lagi bahwa untuk teks diapit oleh tanda double petik sedangkan untuk angka itu cukup menuliskan apa adanya saja nah setelah kita coba setelah mengisi tabel sudah dibuat sudah diisi juga saatnya kita menampilkan data untuk menampilkan data jika semuanya menggunakan perintah selek bintang from nama tabel sehingga kalau dicontohkan dari kasus yang sudah dibuat sebelumnya menjadi selek bintang from tarjawa nah simpan hasil query menggunakan perintah save script hasil query yang diberi nama latihan 1. skl ini itu di save script itu akan tersimpan seandainya nanti ada tab 2 diisi dengan perintah lagi maka ketika di save script itu bisa disimpan dengan nama yang berbeda tetapi koneksi bisa satu atau bisa sama jangan lupa tentukan lokasi penyimpanan nah cara menutup dan membuka kembali hasil query sebelumnya jadi misalkan Anda sudah selesai membuat besoknya akan di open atau dibuka lagi apa yang sudah dibuat kemarin menggunakan perintah open script nanti tinggal dibeli nama file yang kemarin Anda tuliskan disitu nah ini adalah contohnya kemudian hasilnya seperti ini tinggal di open nah kesimpulannya yang perlu diperhatikan pada saat create pembuatan tabel baru beserta file dan lain lain jadi ini kita membuat sebuah tabel menggunakan perintah query kemudian yang kedua adalah insert itu menambahkan rekod baru kita menambahkan yang umum dulu karena ada nanti penambahan yang sifatnya khusus kemudian select ini untuk menampilkan isi tabel secara keseluruhan oke jadi pada siang hari ini kita sudah belajar satu membuat database blank dulu di akses perhatikan pada saat penyimpanan database nanti pilih yang format versi 2000 tadi kemudian yang kedua setelah membuat akses langkah berikutnya kita aktifkan ODBJ nya kalau ODBJ sudah siap langkah berikutnya adalah membuat koneksi ya membuat koneksi diberi nama dulu di test dulu kalau bisa koneksinya berhasil maka baru kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu mulai membuat tabel nah kalau tabel sudah berhasil maka nanti di skema di database skema yang sebelah kiri itu akan muncul tabel yang sudah kita buat nah langkah berikutnya kalau tabel sudah dibuat adalah menyiapkan ini apa namanya rekod karena fitnya sudah dibuat di create table tadi tinggal kita tambahkan rekod dengan perintah insert nah selanjutnya untuk menampilkan dan melihat kembali apa yang sudah anda buat kita bisa gunakan perintah selan nah sekarang untuk tugas praktikum pada siang hari ini buat database baru dengan nama tugas query underscore nama anda ttmdb ya perhatikan ketika mengumpulkan tugas perhatikan pemberian namanya dengan baik jangan membuat nama sendiri tugas query underscore nama anda ya nah kalau sudah membuat database kosong diakses langkah berikutnya adalah buat dalam query odbc tabel berikut ini nah berarti kita menggunakan perintah create blablabla tadi ya beri nama sks 19 2 ini kan ada 19 2 yang disini nah kemudian isikan ada npm dengan tipe nyacar width nya 14 kemudian nama tipe nyacar width nya 20 alamat tipe nyacar width nya 30 tanggal lahir itu ada day time umur ada single jenjang itu tipe nyacar width nya 2 catatan tipe nya menu kalau sudah berhasil pembuatan tabelnya silahkan isi tabel berikut dengan 5 orang nama teman-teman anda 1 kelas kalau memang sekelas tidak ada 5 orang silahkan tambahkan 2 nama lagi lain yang bebas seperti itu kemudian yang terakhir tampilkan hasilnya berarti intinya praktikum kita kali ini dipraktekkan semua pada tugas perdana ini silahkan nanti anda coba di rumah kalau ada kendala itu silahkan ditanyakan nah untuk tugasnya sendiri ini ada lanjutannya hasil tugas di capture baik perintah query dan hasilnya usahakan anda lakukan dokumentasi dengan baik mulai dari pembuatan database sudah di capture kemudian buat dalam format pdf dan dikirim ke classroom untuk hasil praktikumnya karena ini menunjukkan bahwa saya betul-betul praktek di rumah kemudian batas waktu untuk pengumpulan tugasnya sendiri itu adalah tanggal sekian nah silahkan nanti dicoba di rumah untuk yang praktikum semoga bisa dijalankan dengan baik tidak ada masalah pada saat anda melaksanakan praktek nah pesan saya di sini nanti akan dibagikan aplikasi UDPJ-nya sehingga bisa diaktifkan ya bisa diaktifkan nah kita mungkin bisa coba dulu nah seperti ini blank kita pilih di sini nanti pilihkan di sini itu ada save as tipe ya pilih yang 2000 formatnya kemudian diberi nama misalkan SKP 19 2 misalkan ya nah seperti itu tapi untuk pemberian nama nanti melihat di tugasnya ya jadi ini saya cuma mencontohkan saja nah jadi nanti hasilnya seperti ini kalau sudah untuk penyimpanannya sendiri misalkan diletakkan di sini ya nah misalkan saya letakkan di sini oke nah jadi nanti nyarinya gampang terus di create nah kalau sudah silahkan di close ya di close kemudian langkah berikutnya nanti silahkan di aktifkan apa namanya aplikasinya ya silahkan di aktifkan ODPC-nya nah untuk ODPC-nya sendiri coba ini saya cek dulu oke jadi ini perlu di install dulu ya nanti nanti ODPC-nya bentuknya seperti ini tinggal di klik nanti hasilnya akan muncul seperti yang sudah digambarkan tadi nah silahkan nanti bisa dicoba untuk proses koneksinya ya untuk proses koneksinya nanti bisa dicoba di sini oke oke saya kira itu dulu untuk perkulian kita pada siang hari ini nanti kalau ada kendala bisa dikomunikasikan lewat WA Group ataupun mungkin bisa jabri langsung kepada saya sekali lagi harus praktek karena ada tugas dan memang untuk melakukan cek bahwa Anda praktek betul atau tidak dengan melakukan capture dari hasil-hasilnya sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh